Intro Walau tak terlihat oleh mata manusia, namun cerita hantu dan roh jahat selalu menarik untuk diperbincangkan. Beberapa cerita mistis selalu ada di berbagai tempat, dan orang-orang pecinta misteri dan horror sangat suka datang ke tempat-tempat tersebut. Di berbagai tempat di dunia, terdapat lokasi yang terkenal seram dan memiliki latar belakang cerita yang penuh misteri. Inilah lima kota yang paling berhantu dan terkenal seram dari seluruh dunia. New Orleans, Louisiana, Los Angeles New Orleans terletak di Louisiana, LA Orang-orang setempat, pengunjung maupun paranormal di seluruh dunia sepakat bahwa New Orleans dianggap sebagai kota paling berhantu di seluruh Amerika. Legenda hantu yang beredar selama 200 tahun, kutukan vudu, dan pohon-pohon ok yang berlumut telah menjadi saksi revolusi Civil War. Warga lokal mengatakan bahwa telah banyak orang yang meninggalkan kota itu sehingga membuka peluang untuk para hantu datang dan menghuni rumah maupun area bisnis yang kosong dan terbengkalai di New Orleans. Kota yang dulunya penuh kekerasan hingga kemudian berakhir tragis saat datang wabah demam kuning dan kebakaran besar. Setelah kejadian itu, kota ini kemudian menjadi kota hantu dan suara orang mati sering bergema di jalan Jackson Square, French Quarter, sebuah landmark yang bersejarah dari tahun 1960. Di New Orleans juga terdapat rumah milik Madame LaLaurine, salah satu pembunuh berantai paling terkenal di dunia. Selain kisah tersebut, New Orleans juga dihantui oleh roh dari ratu vudu yang terkenal, Marie LaVue. Rohnya dilaporkan sering muncul di dalam kuburan St. Louis No. 1, berjalan-jalan di pemakaman dan merapalkan kutukan santrian vudu kepada orang-orang yang memasuki pemakaman. Keseraman New Orleans belum lengkap tanpa kisah tragis yang terjadi di tahun 2005. Saat itu, Badai Katrina melanda kota ini dan dianggap sebagai badai terburuk abad ini. Sigiswara, Rumania Kota paling berhantu berikutnya berada di Transilvania, Rumania. Negara ini sendiri tak asing dengan kata menakutkan, terutama di Sigiswara yang kini menjadi situs warisan UNESCO. Terkenal dengan sejarahnya yang kaya, arsitektur abad pertengahan, dan legenda mistis, kota ini dikenal sebagai tempat kelahiran banyak cerita hantu dan cerita angker. Suasana dingin dan mencekam juga melahirkan kisah Vlad the Impeller, atau yang kini lebih populer dengan sebutan Dracula di dunia nyata. Di sini, para penggemar Dracula memiliki kesempatan untuk mengunjungi rumahnya yang dingin dan mencekam. Untuk tahu bagaimana kejamnya Dracula di masa lampau, tempat ini juga menampilkan museum penyiksaan yang mengerikan hingga semakin menambah rasa takut para pengunjung yang datang. Jika masih berani melanjutkan, datanglah ke tangga berdecit Gereja Tritunggal Maha Kudus, yang setelah gelap, merupakan tempat paling menakutkan yang hanya dikunjungi oleh orang yang sangat berani. Jika Anda merasa lelah setelah berjalan mengelilingi kota, mampirlah ke sebuah restoran berwarna kuning yang dikenal sebagai Casa Flat Dracul. Bangunan ini merupakan restoran sekaligus juga museum yang diklaim sebagai gedung di mana Dracula dilahirkan pada tahun 1931. Di dalam bangunan ini, semua dekorasi bangunan bertemakan Dracula. Baguio, Filipina Menurut National Geographic, kota Baguio di Filipina merupakan salah satu kota paling berhantu di dunia. Ditambah lagi Baguio merupakan kota hujan dan berkabut, sehingga menjadi latar yang sempurna untuk cerita horor. Namun dibalik semua itu, terdapat peristiwa tragis di belakangnya yang membuat kota ini menjadi menyeramkan. Dulu, kota ini pernah dibom oleh pasukan sekutu pada Perang Dunia II, kemudian pada tahun 1990, kota ini kembali dilanda bencana gempa dasyat hingga merenggut 1.600 korban jiwa. Bagi Anda yang suka dengan tempat-tempat horor dan angker, datanglah ke Baguio. Di sana kamu akan mencubai Gedung Putih Laperal, rumah era kolonial yang berhantu. Meskipun tidak dibuka untuk turis, namun Anda dapat mengambil foto dari gerbang kapan saja. Tidak jauh dari tempat itu, terdapat teachers camp yang bisa dikunjungi. Dulunya, tempat ini digunakan oleh tentara jepang sebagai rumah sakit dan juga tempat pembunuhan. Menginaplah di situ, jika beruntung kamu akan mendapati seorang wanita berkulit putih, pendeta tanpa kepala, atau seorang wanita berlumuran darah. Atau Anda bisa menginap di Casa Vallejo, hotel yang menjadi bangunan tertua di kota ini. Dulunya merupakan pusat penahanan perang di tahun 1917 dan tahun 1940. Selain tempat-tempat tersebut, ada juga tempat lain yang tak kalah menyeramkan. Di antaranya adalah jalan loakan yang berkabut dan dihantui oleh seorang wanita. Akademi Militer Filipina yang bahkan aktivitas paranormalnya membuat takut para tentara dan hotel diplomat yang terbengkalai dengan masa lalu yang suram. Kota Terlarang, Jina Kota Terlarang selalu memiliki daya tarik tersendiri, sehingga orang akan semakin penasaran untuk melihatnya. Seperti kota Terlarang yang berada di Cina. Faktanya, kota ini saat ini tidak lagi dilarang untuk dikunjungi. Kota Terlarang sebenarnya bukanlah kota, melainkan sebuah istana yang memiliki ribuan kamar dan ratusan bangunan. Istana ini telah menjadi kediaman dari 24 kaisar dan berakhir pada penggulingan Kaisar Puyi yang baru berusia 5 tahun di tahun 1911. Selain itu, para arkeolog menemukan bukti bahwa kota Terlarang dibangun tepat di atas Istana Kublaikan, istana bangsa Mongol yang sama megahnya dengan istana Terlarang. Seperti yang kita tahu, Cina sangat kental dengan hal-hal supranatural, meskipun negara ini terbilang maju dalam hal teknologi dan sumberdaya manusia. Hal itulah yang membuat kota Terlarang diakini sebagai tempat paling berhantu di Tiongkok. Sebagai istana dari 24 kekaisaran, istana ini telah terjadi banyak pembunuhan dan pembantaian di kalangan pejabat, pelayan, budak, maupun selir karena urusan politik. Beberapa turis dan penjaga dilaporkan sering mendengar suara orang yang bermain musik maupun wanita kerajaan yang diam mematung lalu kemudian menghilang. Sejumlah penjaga juga mengaku sering melihat hewan berbentuk aneh yang melintas di tengah malam, wanita berambut panjang yang sedang menangis, atau sosok misterius berpakaian kuno ala Kasim. Pulau Poveglia, Italia Poveglia merupakan sebuah pulau tak berpenghuni yang terletak di Italia. Pulau ini dibangun oleh pemerintah Venezia. Dari tahun 1793 hingga 1814, digunakan sebagai lokasi karantina wabah penyakit virus menular pes. Pulau kecil tersebut konon menampung lebih dari 160 ribu jiwa yang terinfeksi wabah pes dan menghabiskan sisa hidup mereka di sana. Pulau Poveglia dikenal sebagai kuburan masal, sebab 50 persen tanahnya terdiri dari sisa-sisa tulang belulang mayat. Pada tahun 1922, rumah sakit jiwa dibuka di pulau ini. Penduduk lokal mengatakan bahwa sang dokter gila dan jahat, karena sering menyiksa dan membunuh banyak pasiennya. Meskipun dinyatakan sebagai bekas rumah jombo, terdapat bukti yang jelas bahwa rumah itu menampung pasien dengan gangguan jiwa. Kemudian, rumah sakit ditutup pada tahun 1968 dan reruntuhan yang ada di sana perlahan-lahan direklamasi oleh tanaman hijau. Poveglia untuk saat ini sangat terlarang sebagai pengunjung tanpa izin. Namun pengunjung dapat mengamati lagunya di sekitar pulau penuh misteri ini via tour misteri menggunakan boot dan dipandu oleh pemandu wisata. Mereka akan menjelaskan mengenai mitos, legenda, dan cerita mistis di Poveglia dalam tur privat yang berjalan sekitar 3 jam. Nah guys, itulah 5 kota paling berhantu dan menyeramkan dari seluruh dunia. Silahkan tulis komentarmu di bawah dan like videonya jika kamu suka dengan konten ini atau dislike jika tidak suka. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih telah menonton!